Jenasah Taruna Akpol berpangkat Brigdatar Mohamad Adam diduga menjadi korban penganiayaan seniornya. Hingga Kamis malam jenasah masih berada di rumah sakit Bayangkara, Semarang. Korban tewas saat kegiatan kor daerah Usai Apel Malam yang diadakan Taruna tingkat 3 Brigadir 1 Taruna. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan lebam di beberapa bagian tubuh khususnya dada. Saat pertama kali ditemukan korban berada di atas tempat tidurnya. Diduga korban dipukul di bagian dada dan ulu hati sehingga berujung pada kematian. Polri pun masih memeriksa sejumlah saksi untuk memperoleh kronologi kejadian. Langkah-langkah yang tidak diambil adalah memeriksa 21 orang Taruna. Saat ini korban sudah diotopsi untuk melihat atau mengetahui sebab-sebab kematian. Sementara itu orang tua korban pun langsung berangkat ke Semarang setelah mendengar berita kematian Mohamad Adam Kamis siang. Meski demikian kediaman almarhum di Jalan Murtado, Cipulir, Jakarta Selatan sudah didatangi para pelayat. Rencananya jenazah akan dibawa ke rumah sakit Polri Keramat Jati sebelum dimakamkan di TPU Wakaf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keluarga ibunya sudah ke Semarang, katanya dari situ terbangkan jam 8 malam. Kita tahunya sudah meninggal gitu saja, tahu permasalahan sendiri kita tidak tahu. Yang namanya kita jauh kan tidak tahu apa-apa, itu urusan yang lain lah.